Halo semuanya, tepuk tangan buat kalian semua yang ada disini dong. Kenalan dulu ya, nama gue nih Arian of Rianus. Maren tuh gue baru habis liburan ke Bali. Iya gue habis jalan-jalan ke Bali, naik pesawat. Buat temen-temen disini yang belum pernah naik pesawat dan berpikir naik pesawat itu enak, gue kasih tau naik pesawat itu gak enak. Biasa aja. Satu, gak enaknya naik pesawat tuh mahal. Mahal banget tuh tiket pesawat, gila. Dan yang gak enak tuh kalau udah kita di atas, itu kita gak bisa ngobrol dengan laluasa. Karena kuping kita pengang. Enaknya kupingnya, jadi kita ngomong tuh gak kedengeran. Kentut aja gak kedengeran. Tau-tau bau aja. Yang enak di pesawat tuh paling pramugarinya cantik-cantik. Pramugarinya cantik-cantik. Jadi di pesawat tuh suka ada pramugari yang ngasih tau tata cara keselamatan untuk naik pesawat. Gue dengerin dan gue setuju hampir dari semua penjelasannya gue setuju. Cuma satu yang gak gue setuju dari penjelasan dia, itu adalah saat dia ngejelasin kayak gini. Oke penumpang. Diharap jika pesawat kita dalam keadaan darurat atau mengalami kecelakaan, harap tenang. Jangan panik. Pintu darurat ada di sebelah kanan dan kiri, keluarlah dengan tenang dan perlahan. Loh mat, gue gila lu ya. Kayak gak mungkin gitu. Maksudnya gak mungkin banget ada kecelakaan pesawat, kita tenang tuh gak mungkin. Gak mungkin banget kondisinya lagi pesawat, ini pesawat saya kebakaran. Duhar. Oke penumpang. Saya pesawat kita sedang terbakar. Penumpangnya? Oh kebakar. Selawai bro. Kenapa masih tuh kebakar? Oh. Pramugarinya kan. Oke penumpang, harap tetap tenang. Karena pesawat kita kebakar, menyebabkan mesin pesawat ini akan mati. Dan kita semua pasti akan mati. Penumpangnya? Oh mati. Akhirnya gue sampai Bali dan, di Bali itu salah satu yang paling enaknya itu, gak kayak di Jakarta. Di Jakarta tuh kalau kita ke minimarket, banyak banget tukang parkir ya gak? Kita masuk ke minimarket, gak ada tukang parkir. Keluar ada tukang parkir. Ini sekampret dari mana datangnya ini? Udah gitu, kerjanya asal-asal kan. Huss, huss, huss. Kasih duduk kabur itu. Di Bali tuh gak ada. Gue waktu itu ke Bali kan naik motor. Gue ke minimarket. Gue parkir, gak ada tukang parkir. Besoknya ke minimarket lagi, gak ada tukang parkir. Gue bingung, akhirnya gue ke warung, gue beli periwitan. Gue yang jadi tukang parkir. Gue nih suka banget nonton acara Mario Teguh. Dan menurut gue Mario Teguh tuh keren karena dia tuh adalah orang yang paling bijaksana yang pernah gue temuin. Ya gak? Lu suka nonton gak? Dia tuh selalu bijaksana kan. Ngomongnya tuh, Sahabatku yang super. Kita harus bersabar untuk mendapatkan sesuatu. Itu. Gue curiga nih jangan-jangan Mario Teguh nih. Keseharianya juga begitu. Lagi di rumah kan. Kebelet buang air besar. Aduh, kebelet. B-A-B-A. Ke toilet ada istrinya kan. Lagi nyuci. Istriku yang super. Istrinya. Apaan bang? Istri orang Betawi. Aku kebelet nih. Dan dia akhirnya masuk toilet. B-A-B. Dan dia gue yakin ngedenya tuh tetap bijaksana. Tetap bijaksana. Apaan tuh? Mario Teguh tuh ngedenya tetap bijaksana. Kacauanah kan. Selesai gak disiram dikasih motivasi. Kotoranku yang super. Silahkan masuk ke dalam toilet. Itu. Gue Rene Pranus. Terima kasih. Terima kasih.